Untuk mempertahankan hak lahan yang dimilikinya ini, Wayu Kurniawati, warga Kelurahan Bangun Harjo, Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu Kota Semarang, bersama keluarga lainnya mementangkan sepanduk dan poster menuntut keadilan. Dalam poster tersebut juga bertuliskan permintaan bantuan kepada Presiden, Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang atas hak lahan yang dimilikinya, yang berada di RT1 RW1 Kelurahan Bangun Harjo, Kecamatan Tugu Kota Semarang, yang kini menjadi sengketa karena diklaim pihak lain. Wayu Kurniawati sebagai alih waris lahan tersebut mengaku, meminta bantuan karena awam akan hukum, dan selama ini biaknya tidak pernah menjual lahan seluas 934 meter persegi kepada pihak manapun. Kini dirinya meminta kejelasan atas tanah milik bapaknya tersebut. Saya hanya ingin kejelasan dari tanah bapak saya, saya tidak pernah menjual kepada siapapun sampai detik ini. Mohon Pak Jokowi bantu kami rakyat kecil yang tidak tahu hukum, mohon kebenarannya. Bapak saya anak tunggal, saya dua bersaudara dari Bapak Wares, dari Bapak Selamat. Informasinya tanah ibu sudah dijual atau bagaimana? Informasinya sudah dijual kepada pihak ibu. Tolong tunjukkan bukti jual belinya, kalau memang sudah dijual, saya tidak akan merebut mengambilnya. Sementara itu menurut Muhtasor, selaku penamping Wahyu Kerniawati menjelaskan, tanah tersebut rencananya mau dibuat normalisasi sungai Das Peringin. Dan tidak ada intervensi sama sekali. Dan kami hanya bersitegang dengan ibu, karena pihak ibu juga ingin berhak memiliki tanah ini. Dan pihak ibu tidak pernah membeli tanah ini kepada ahli warisnya. Tidak ada surat berjual belinya. Menyikapi adanya sengita lahan, maka pembangunan akses untuk normalisasi sungai Das Peringin belum bisa dilakukan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.